Halo Virgo, selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Virgo, ayo kita lihat kartu kamu. Apa kabar Virgo? Oke, kartu Bir itu energi sentral kat kamu. Virgo, kartu gunung. Virgo, birds, kartu dog. Kamu dalam energi menaungi, melindungi, aku boleh bilang kamu sedang bawa energi bapak, ya, fatherhood. Bertahun jawab, itu energi kamu. Kartu bulan. Bunga clover. Oh, ada dua. Kita shuffle aja. Ih, cahayaku silau ya, nanti kita rapiin. The snake. Under the deck, feminine energy. Jadi Virgo. Ayo kita ambil tempat dulu ya, aku gak nyaman dengan cahayanya. Baik Virgo. Vir, sentral kat kamu itu adalah energi kamu. Kalau aku bacakan sebagai energimu, energi, tadi ya, menaungi, sorry, melindungi, energi leader disini. Oke, secara perasaan mungkin apa yang kamu rasakan adalah beban dan tekanan. Karena disitu energinya tanggung jawab, penuh tanggung jawab. Ya, Virgo. Gak tahulah, kalau ada terkait dengan satu kepribadian yang mendominasi di energi ini, siapapun mereka. Ya. Ada juga cerita tentang keuangan dan investasi. Virgo. Under the deck disini, kartu feminine. Ini tentang seseorang. Feminine energy. Kalau ini adalah energi kamu, ini tentang perasaan kamu. Oke. Hanya melihat kartu feminine hadir disini, Virgo. Ini bisa siapapun. Mungkin pasanganmu, mungkin saudara perempuan, mungkin ibu. Karena aku lihat di atas ada beer. Oke, karena beer energi orang tua. Baik, teman-temanku Virgo, aku bacakan energi yang hadir. Ya. Di dalam tebaran ini, yang mungkin sedang bermain di energi kamu. Ini ada beberapa karakter sebenarnya, Virgo, yang hadir di energi kamu. Kita bacakan. Saya merasakan energi disini, ada energi dari seseorang, kayaknya wanita ya. Wanita yang opportunistik. Paham gak? Wanita yang disini kayaknya mengambil keuntungan. Belum tahu, apakah itu keuntungan pribadi, atau keuntungan kelompok, dari satu hal yang sedang terjadi disini. Artinya kita ingin satu hal yang paling baik disini, yang terjadi untuk diri kita, atau untuk kelompok kita. Oke. Apakah itu energi dari dirimu, atau dari seseorang. Kayaknya energi wanita disini. Karena ada kehadir feminine dan the snake. Virgo, saya juga melihat disini, ada pemandu spiritual, pemandu spiritual kamu disini, yang tidak meninggalkan kamu. Dan ini juga gambaran teman yang kreatif, teman yang intuitif, teman yang menaungi, yang mendampingi kamu saat ini. Jadi kalau secara energi, aku lihat spiritual protektif disini ya, protection untuk kamu. Oke. Tetapi di dunia nyata, aku lihat ada seorang teman, ini ada satu sosok yang sedang bersama kamu dan mendampingi kamu. Oke. Aku lihat ada energi-energi kesulitan komunikasi, ada gambaran keuangan yang tertunda, ya. Apalagi disini. Ini melihat bir, di sentral card ini juga ada banyak cerita keuangan ya. Kayak ada negosiasi keuangan. Virgo. Aku melihat ada seseorang disini, ya, yang tadi digambarkan seperti spirit, seperti sahabat yang menyenangkan, teman bermain. Oke, ada seseorang disini dalam energi kamu, yang boleh kita katakan seseorang yang punya pengaruh baik untuk kamu. Mungkin teman yang punya pengaruh baik untuk kamu. Siapapun, ada energinya di energi kamu disini. Oke. Lalu kita lihat juga ada jarak antara kamu dengan seseorang disini. Sebentar. Ada juga ya, ada teman yang baik, seseorang yang baik, sedang berada denganmu. Lalu aku lihat seseorang yang sulit kamu rengkuh. Ada juga disini, mungkin ada jarak, ya. Lalu kita lihat ada energi kayak masalah keuangan yang tertunda. Lalu disini kayak, apakah itu kerugian finansial? Kayak pengeluaran besar ada juga ya dalam keuangan. Pengeluaran besar, belanja besar, ya. Atau untuk beberapa ini adalah kerugian finansial. Oke. Bir sama Bert itu Bert percakapan, komunikasi, Bir. Melihat feminin, apakah ada percakapan dengan bos wanita? Percakapan dengan seorang ibu? Percakapan dengan orang tua? Ada tuh negosiasi tentang keuangan kayaknya. Oke. Lalu kita lihat Bert sama Bulan. Itu bisa tentang, ini diskusi-diskusi intuitif, percakapan-percakapan kreatif disini ada. Lalu kita lihat Bulan sama The Snake. Itu kayak, kayak seperti mengabaikan perasaan, semoga bukan bercerita tentang pengkhianatan perasaan. Ya, itu juga bisa berarti intuisi tentang satu hal yang buruk mungkin. Ya, intuisi tentang satu hal yang akan mengecewakan ada juga. Kenapa kamu punya intuisi disini? Karena kamu ada spiritnya disini. Oke, Virgo. Ayo coba kita gandeng cerita apa yang hadir untuk kamu disini. Jika ini berbicara tentang keuangan, Virgo, ada banyak peluang kesempatan sebenarnya di energi kamu ini untuk keuangan. Tetapi ada juga banyak energi-energi yang boleh aku katakan seperti menyabutase kamu. Ya, membuat peluang kesempatan itu mungkin terlepas dari kamu. Intinya berhati-hati dengan orang-orang yang hati-hati ya. Kalau The Snake ini biasanya manis ya, manis di luar. Tapi dia bisa, karena lidahnya bercabang di sana. Ya, sangat beracun. Ada banyak peluang kesempatan sebenarnya. Oke. Semuanya akan aman disini kalau kamu pintar-pintar menjaga diri kamu. Karena disini kamu cukup, aku lihat di dalam mungkin karir pekerjaannya, kamu cukup menjadi pembicaraan disini. Menjadi gosip disini. Oke. Walaupun mungkin ada energi-energi, Birri ini energi leader, energi boss. Ya, kalau untuk karir keuangan, ini sepertinya gambaran boss yang mungkin sulit dijangkau. Tapi aku lihat juga energi kamu, energi yang gigih disini. It's okay. Kamu berada dalam energi pengabdian dan mengasihi disini. Oke. Apalagi tadi aku bilang apa? Ada spirit yang tetap mendampingi kamu, Virgo. Virgo akan ada negosiasi-negosiasi yang tentunya akan membawa kamu pada satu kesepakatan. Tapi ini kamu enerjimu lebih kuat dipandu oleh intuisi kamu. Untuk menuju apa ya, arah yang... Oke, jalani saja, Virgo. Jalani saja apa yang menurut kamu, kamu yakini. Ya, jadi walaupun disini ada the snake, oke. Ada energi-energi yang mungkin curang, licik, menyambut asa kamu. Tetap aja kamu punya spirit yang akan mengarahkan jalan kamu. Oke. Baik, Virgo. Jika ini bercerita tentang hubungan perasaan antara kamu dan seseorang. Aku lihat, Virgo, ada cerita... Ada cerita cinta, tentu saja. Ya, ada cerita cinta disini. Walaupun untuk beberapa kalian dalam energi mungkin ada jarak disini, LDR mungkin, atau disini... Nggak tahu, ya. Ada gambaran fisik, distancing, atau ini adalah energi seseorang yang sulit untuk kamu rengguh. Lalu aku lihat ada gambaran seperti pencapaian-pencapaian yang sedang kamu tuju, yang gambarannya ini kayaknya membutuhkan waktu yang... Membutuhkan waktu, ya. Aku nggak harus bilang disini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ini semua tergantung kegigihan kamu. Oke. Apakah ini tentang merengguh seseorang, atau apapun target-target di dalam koneksi antara kamu dan seseorang. Ada gambaran ini dibutuhkan kegigihan, keulatan. Karena kalau gunung ini ya, ini lumayan memakan waktu untuk mencapai sesuatu di sana. Oke, apakah terkait dengan keuangan? Ya, contoh orang di dalam rumah tangga, apapun itu targetnya tentang mau beli ini, mau beli ini. Kayaknya ini butuh waktu. Seperti itu ya. Aku nggak tahu apakah beberapa Virgo di sini punya masalah dengan orang tua. Mana kartuku? Karena gunung di samping Birbir sering juga digambarkan orang tua. Apakah mereka ayah atau ibu? Coba kita lihat di sini. Ini ada beberapa karakter yang masuk di energi kamu. Lost, Ghost, Block, Off. Yes. Aku tadi bilang ya, ada protection dari spirit kamu. Oke, Virgo. Jadi, pastikan kamu selalu dalam keadaan tenang, karena di sini spiritmu terus ngomong kepada kamu. Intuisi kamu terus berbicara kepada kamu untuk mengarahkan kamu, langkahmu ya di sini. Karena di sini, di energi kamu ini, ada the snake. Ada energi yang menyambutase, ada energi yang mencurangi, ada energi yang licik di sini. It's okay, jalan. Karena kamu di sini punya pemandu, Archangel Michael di sini. Oke. Racing, running, avoiding. Ini jatuh berdua tadi, teman-teman. Sorry. Aku karena lihat bulan ya. Ada dua lagi. Negosias, negosiator. Dan ada treatment. Bernegosias, negosiasi di situ dengan energi beer. Di kartu burung. Di kartu bulan. Dan di kartu, the snake. Under the deck-nya, done. Oke. Baik, Virgo. Under the deck di sini ada done. Done artinya telah selesai. Ya. Completion, lesson, learn. Jadi ada satu hal di sini. Sebenarnya kamu ini udah di kesimpulan. Karena aku sejak awal, aku melihat seperti ada negosiasi. Ada negosiasi di sini ya. Dan kita memang melihat itu. Virgo, entah apa case kalian ya. Tentu saja untuk beberapa orang. Untuk kalian ya. Di luar sana, setiap orang berbeda case-nya. Hanya punya energi yang sama. Satu hal di sini kayaknya udah sampai pada batasnya. Sudah sampai pada batasnya. Yang di mana kamu mengambil tindakan cukup. Nah, itu dia. Kamu katakan di sini, cukup. Ya. Di sini aku melihat beberapa perjuangan kamu. Yaitu bernegosiasi. Walaupun ada energi tadi. Kayak kamu berani mengambil resiko. Kayak kamu memang. Apa ya di sini. Kayak untung-untungan di sini. Aku nggak tahu apakah ada terkait dengan seorang wanita. Atau, karena itu bir ya. Bos wanita. Atau orang tua. Wanita, ibu. Oke. Virgo. Ya, kamu sampai pada titik cukup. Itu bahasa. Sehingga kamu kayak mengambil tindakan cut off. Kamu harus menghentikan ini. Oke. Gunung. Ya, mungkin ini satu hal yang tadi aku bilang ya. Kalau lah ini sebuah kendala. Ini sebuah tantangan. Ini mungkin mengambil waktu. Oke. Tapi kamu tetap terus. Ya. Kamu tidak mundur di sini. Karena di sini juga ada spirit yang mendampingi kamu. Protection. Oke. Dari Archangel Michael. Virgo. Jika terkait seseorang di sini. Tadi aku bilang ya. Ada satu sosok yang cukup menekan. Gambarnya. Mungkin bos. Mungkin orang tua. Ya. Atau siapapun. Bisa pasangan. Bisa siapapun. Oke. Negosiator di sini. Kamu coba menegosiasikan. Beberapa mungkin memang bercerita tentang negosiasi tentang keuangan di sini. Oke. Negosiasi tentang apapun. Ya. Kenapa aku masukkan keuangan? Karena kartu bir ini kuat bercerita tentang keuangan. Tapi tidak harus tentang keuangan. Negosiasi yang dimana ini akan apa ya. Satu negosiasi yang dilakukan yang terkait mungkin. Kalau ini tidak benar menghadapinya. Akan ada rasa malu di sini. Ya. Intinya seperti ada tawar-menawar. Karena satu situasi yang terancam. Apapun itu. Apapun itu. Dengan siapapun itu. Ya. Paham ya energinya. Karena untuk setiap orang berbeda. Ini aku lihat ada yang bermasalah dengan bos. Ada yang bermasalah dengan orang tua. Sehingga ada tawar-menawar. Agar ada negosiasi. Oke. Yang harus kamu lakukan. Virgo. Jika ini bukan energi kamu. Jika ini adalah energi dari luar. Aku lihat ini kayak. Ah ya. Ya. Ini kayak. Ini loh. Kayak. Kamu terlibat di dalam ini. Tentang seseorang yang mungkin ingin kita lindungi. Karena enerjimu. Di sentral kad. Bir sebagai energi kamu melindungi. Oke. Kamu menaungi di sini. Rescue. Ya. Terkait seseorang. Others involved di sini. Terkait seseorang yang ingin kamu selamatkan. Yang ingin kamu naungi. Yang ingin kamu lindungi. Paham ya energinya. Aku bacakan energi saja teman-teman. Jadi kalian yang mengaplikasikan ke case-nya di sini. Oke. Segalanya menuju titik terang. Itu dia yang paling penting. Karena apa? Karena completion. Karena sudah. Siklusnya sudah selesai ini. Ya. Dalam penanganan kamu. Walaupun mungkin ada beberapa hal di sini. Ya. Yang kamu simpan di dalam hati kamu. Yang kamu terpenjara di sana. Yang kamu mungkin merahasiakan ini. Oke. Beberapa hal mungkin tidak. Tidak. Apa ya bahasanya. Coba kita lihat bersama teman-teman. Ya. Tuh. Pretending. Fake. Bulan ini misteri. Oke. Bulan ini misteri. Ada rasa hampa. Ada rasa yang tak kena di hatimu sebenarnya. Namun kamu terjebak di situ. Ya. Namun kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Closed in. Oke. Kayak satu sikap tegas yang harus kamu lakukan. Yang mungkin juga tidak sesuai dengan hati kamu. Oke. Karena feminine dan di sana beer. Mungkin tidak sesuai dengan perasaan hatimu. Tapi kamu harus lakukan itu. Karena apa tadi. Ada kaitannya kalau ini tidak dilakukan nanti. Apa ya. Seperti ada perasaan terancam. Seperti ada rasa malu. Paham Virgo? Oke. Baik. Beberapa hal di sini. Kayaknya ini satu pola berulang ya. Yang lumayan lama terjadi. Atau sering terjadi. Atau kamu takut ini terulang lagi. Ya. Karena ada memoris di sini. Memoris. Mungkin itu terkait dengan satu hal yang tadi. Kamu sebenarnya bimbang. Kamu sebenarnya ragu. Tapi kamu harus melakukan ini. Oke. Baik. Virgo. Ceritanya agak berat. Ceritanya agak berat di sini. Cukup ini ya. Adrenalin crush di sini. Cukup. Memicu. Ketegangan kamu di sini. Apapun itu Virgo. Segala hal akan baik-baik saja di sini. Segala hal akan baik-baik saja. Karena kamu selalu dipandu. Ya. Coming to light. Kamu akan melihat kejelasan di sini. Complation. Dan apapun yang selesai di sini. Akan kamu jadikan pelajaran. Lesson. Learn. Ada pelajaran yang kamu dapatkan di sini. Virgo. Tetap melaju. Tetap melangkah. Untuk beberapa kalian ini. Ini terkait dengan. Ini sebenarnya bukan masalah kamu. Tapi kamu terlibat di dalamnya. Ya. Seperti kamu ingin menyelamatkan orang. Kamu ingin menyelamatkan siapapun. Ada satu sosok di sini. Oke. Digambarkan seorang wanita. Tapi tidak harus seorang wanita. Teman-teman ke Virgo. Ambil yang bisa diambil. Kamu dirindungi. Dan masalahmu akan baik-baik saja di sini. Apa enerjimu sampai pada batas. Akhirnya kamu berbicara. Akhirnya kamu melakukan negosiasi di sini. Oke. Tegas sekali energi kamu karena kamu bawa kartu bir. Tegas sekali. Baik. Virgo. Tetap semangat. Tetap berjalan. Saya Aisyah. Ambil yang bisa diambil. Tolong dengan tugas. Apapun yang tak ingin diterima dari bacaan ini. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Terima kasih.